Jadi memang ya kalau jalan-jalan pilihan hidupnya beda bukan berarti gak peduli anak gitu Iya dan sekarang gini Mungkin karena maksudnya jadi nikah tuh nunggu anaknya udah gede kan udah 16 tahun gitu Sementara mereka mikirnya kalau kamu dulu nikah sempet menanya perasaannya aska gak sih Banyak hal yang mungkin tidak bisa aku katakan disini Karena buat aku biarlah itu menjadi konsumsi diri aku sendiri Yang kamu gak katakan tuh berkaitan dengan kamu atau berkaitan dengan... Banyak, banyak, banyak Bukan cuma diri kamu aja Bukan cuma diri aku aja Tapi biar itu cukup diri aku dan Tuhan yang tahu bahwa sebenarnya kejadian seperti apa Jadi buat aku, kalau kayak tadi katanya aku disindir-sindir segala macam Biarlah orang punya pikiran kalau aku disindir Kesel gak tapi kesel gak? Aku gini, sebagai manusia biasa ada saatnya dimana yang aku ngerasa gini Kok netizen banyak banget jadi kayak yang ngepus-ngepus dan nyala-nyalain aku gitu kan Aku manusia biasa mbak yang ada rasa ini orang yang sebenarnya gak ada masalah Jadi dibikin masalah gitu kan Kita aja aku sama bapak anak aku tuh gak ada masalah Dan sekarang kayak gini, orang pasti mikirnya Oh mau diundang dirumpi cuma karena buat ini, gini-gini Aku pikir aku, mereka juga gak tahu karena sebenarnya aku diundang disini Aku menerima itu pasti juga ada karena untuk menjelaskan sesuatu Bukan berarti semata-mata karena pengen tampil di TV Well, apa ya Aku juga gak lagi kepengen banget untuk tampil di TV hanya untuk Kayak dengerin gosip atau segala macam gitu Jadi, jadi semua gini Kayak tadi deh Leslie sama suaminya Mereka bukan orang yang suka bikin huru hara atau apa segala macam ibaratnya kayak gitu Tapi tetep aja ada omongan jelek, ada bulian Intinya sebaik apapun kita sebagai orang yang dikenal sama publik Itu tidak akan luput dari omongan yang jelek dari netizen Jadi kamu gak bisa ngatur lah omongannya Tapi kalau kesel emang manusiawi gitu ya Tapi kalau ada hal yang perlu kamu jelaskan Ya kamu jelaskan disini Karena kalau tampil di TV yang dengerin banyak Dari jawabannya satu-satu Oke, ini TV atau fakta Kalau kamu syuting foto ala-ala pre-wedding Bikin konten di Youtube judulnya ambigo itu Supaya netizen kepo dan klik buat nonton konten itu Padahal sebenarnya foto-foto kamu Konten-koten di Youtube itu hanyalah klik baik aja Sebetulnya belum ada rencana nikah Fitnah atau fakta Lu nanya siapa sih? Ini, ini Itu fakta sih Fakta Sebenarnya waktu itu kita disana tuh ada endorse Kebenernya juga ada acara juga di Bali Ada acara di Bali Ada endorse juga buat foto baju adat Karena kita juga suka sama kalacar Bali Mungkin kalau Kalina sendiri yang kesana Atau aku sendiri yang kesana juga Kita juga bakal foto itu Cuma kebetulan karena kita berdua datang Jadi kita kapal Misalnya ada konten gitu ya Itu untuk parfum gue sebenarnya Untuk foto video parfum gue Cuma sampai sekarang belum aja dikeluarin Itu tapi sebenarnya Kamu tuh ada rencana apa sih sama Kalina Ya untuk saat-saat ini sih nikmatin aja Karena biarkan kita nafas dulu deh Banyak omongan dari kanan, kiri, depan, belakang bilang Kapan nikah, 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 nikah Padahal kita kan butuh waktu perkenalan Oh betul-betul, gak usah buru-buru juga ya Kalau kamu? Sama Sama-sama 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 Sama-sama